Halo yuk Kujitama Rejipi, hari ini Rejipi membahas Valentina Rossi tak sabar duet dengan Franco Morbidelli di Petronas SRT Tapi sebelum saya lanjutkan, gak ada salahnya, kalau tekan dulu tombol subscribe-nya, karena channel saya upload video setiap hari guys Pembalap anyar Petronas Yamaha SRT, Valentina Rossi tidak pernah menyangka bisa berduet dengan muridnya, Franco Morbidelli Valentina Rossi mengira dirinya akan lebih dulu pensium, ketimbang menjadi rekan setim Morbidelli Valentina Rossi bergabung ke Petronas SRT untuk mengisi tempat yang ditinggalkan Fabio Quattararo El Diablo naik kelas ke tim pabrikan Yamaha, Monster Energy Yamaha Quattararo mengusur Valentina Rossi, yang kontraknya habis dan tidak diperpanjang tim pabrikan Yamaha pada akhir musim 2020 Quattararo akan bertandem dengan pembalap asal Spanyol, Maverick Finales Sementara itu, ada hikmah dibalik penurunan status Valentina Rossi, yaitu dirinya berkesempatan duet dengan Morbidelli Valentina Rossi adalah guru dari Morbidelli, yang menimba ilmu balap di Akademi VR46 Valentina Rossi pun tidak sabar berduet dengan Franco Morbidelli Dia tidak pernah membayangkan kesempatan langkah ini akan menjadi kenyataan di MotoGP 2021 Saya tidak sabar untuk membalap bersama Franco Morbidelli Bagaimanapun, dia adalah pembalap kami Kata Valentina Rossi mengutip dari Motospot Total Jika Anda mengatakan kepada Morbidelli, atau saya pada 5 tahun lalu Bahwa kami akan tampil bersama Tidak satu pun dari kami yang akan percaya Ucap Valentina Rossi Dari sudut pandang saat ini, momen ini tidak mungkin baginya Atau saya Sebab saya mungkin berpikir hampir pensium pada saat itu Tuturnya